Imran Rasuadi berkaitan dengan lebih dulu yang mana yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan syariat, hakikat, dan mu'arifat jadi begini Nabi Muhammad itu diutus jadi Rasul tidak menyampaikan kepada umat Islam tentang hakikat, syariat, korekot, mahrifat itu proses budaya Islam dalam sholat saja Nabi tidak menjelaskan rukun sholat sekian sunahnya sekian enggak ada sahabat nanya katanya wajib sholat iya nah bagaimana sholat? jawab Nabi sholukama ro'ay tumuni usol lihatlah kamu lihat aku bagaimana aku melakukan sholat itu saja kok Nabi sunahnya sekian kemudian apalagi rukunnya sekian terus definisinya sholat itu af'alun wa'akwarun itu mah akhwar ulama itu mah Nabi yang salah sederhana sekali kok Nabi tidak menjelaskan sehingga sahabat melihat Nabi sholat ya Nabi tidak melakukan penyeragaman sholat latihan sholat penataran sholat enggak lihat aja simpel kok yang begitu lumit ini para kiainya sebenarnya nah itulah sebabnya karena mereka dasarnya melihat Nabi sholat akibatnya sekarang sholatnya orang tidak sama sealam dulu dunia pengen tahu bedanya sholat dari mulai takubir sampai salam beda sebuah yang benar mana ada yang pakai usole ada yang bilang usole bid'ah betul gak tak takbirnya gimana Allahu Akbar di atas kepala atau di atas telinga atau bawah telinga atau menjelkipak atau berdikoyang-goyang setelah takbir sedagap selonjur tangannya yang selonjur ada yang sedagap ada ada yang baca ibtidah ada yang tidak yang baca fatah ada yang baca bismillahirrahmanirrahim ada yang langsung alhamdul betul gak tahiyatnya ada sebetulkan dajar-dajar disebutin semuanya ada salawat Muhammad salawat ibrahim yang ramu siapa ini nah ini kita harus tahu harus dimengerti jadi hakikat orang itu bah perjalanan sejarah ketika umat islam sudah menyebar kemana mada jadi bagaimana melihatnya maka itulah akibatnya karena sudut pandang yang berbeda beda biasa ada ada gak belenak enggak pernah enggak cerita pahala enggak cerita sorga enggak ada sair-sairan enggak ada puji-pujian lalu ya saya pulang ada enggak ada kan ya sudah sayanya sebagai seorang mubalik juga harus punya visi dan misi mencerdaskan masyarakat kalau saya ceritanya pahala-pahala itu mengabadikan kebodohan nantinya betul enggak 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 sikor orang itu hidup punya prinsip nah kalau dia seorang pendengar waduh hebat bukan materinya dari bagian sakur punya visi dan misi yang jelas tujuannya enggak pernah jelek-jelekin orang betul enggak enggak mengkapit orang enggak enggak ada saya tidak punya rasa dendam dan kebencian kepada siap siapapun nah itulah makanya ketika berhubungan dengan orang India di situ banyak orang sakti-sakti orang India itu kalau bertapa itu di atas 12 hari merendam dia sakti nanti itu nantinya akidahnya terpengaruh nanti berhubungan dengan Yunani filsafat logika luar mutazilah betul enggak itu laki-laki jadi akan beragam nah ketika orang islam itu beragam-ragam sudut pandangnya ada yang masuk mesin zikiran enggak usaha enggak usaha enggak nyawa enggak enggak menanem bawang enggak sabrang enggak pikir ada ada yang usaha sejak duitnya pagi-pagi ada yang medit buat makan sendiri orang lain melarat masa bodoh semuanya nah itulah nanti itulah kenapa oh ini orang golongan hakikat ini orang sudut tingkatan marifat ini oh torekat ini syariat nah saya saya tidak akan mengatakan mana yang benar ya kan begitu karena bagaimanapun jangan sokak wadan-wadanan jangan mengecek orang yang torekot apa itu itu tidak enggak ada torekot jangan begitu oh mati sajalah betul enggak nanti orang udah apa itu syariat itu masih SD itu enggak usahlah begini syariat itu bahasa alapnya syari ya jalan besar toloto torekot itu torik jamannya turukun di jamakan lagi turukat kalau syari jamannya syawar apa bedanya kalau torik itu jalan di situ umpamanya dari kertas maya mau kebangan dua itu jalan kaki nyebrang sungai cimanuk naik tambangan 10 menit sampai betul enggak kalau pakai jalan besar syariat harus lewat jati barang dulu bangkalo wawidah sari muter tukdana muter yang pakai mobil ya jangan dikatakan ngobrol kok muter muter sih bangkalo kan deket eh dia pakai mobil dia lebih nyaman pakai mobil mau disalahkan ya kan gitu oke nah kendaraannya juga sama kita mau ke Jakarta ada yang naik kereta boleh gak yang bawa mobil sendiri boleh yang naik motor yang naik bus yang pakai sepeda yang jalan kaki pun jangan disalahkan kita nanya saja dulu kepada orang yang memilih kenapa engkau memilih kereta api karena saya usai saya sudah 80 lebih kadang-kadang sering pengen kencing ya kan mobil kan gak ada WC-nya jadi enak pakai kereta kalau mengecil sudah ada WC-nya makan musim bayang juga ada musholahnya betul gak yang naik motor salah gak tanya alasannya kenapa naik motor ya karena Jakarta itu macet naik mobil dia bisa 12 jam naik motor gak ada macetnya begitu macet kayak gotong ke trotor ya kan bisa masuk yang kecil yang naik sepeda salah gak jangan disalahkan dia memilih sendiri sambil apa saya ini kolesterolnya tinggi jadi harus banyak olahraga yang jalan kaki salah gak goblok Jakarta kenjau enggak ada urusan coba kita berpikir dari sulit pandang orang lain oke karena apa sengaja saya ini sengaja jalan kaki karena sekalian pengen mampir-mampir dulu ke tempat saudara di apa gedongan mampir dulu nginep terus ke pengarengan dulu serajapuran terus mau mampir juga di apa buntar dulu nanti di kesunean nanti ke jaksan betul gak boleh gak nah itulah makanya terserah anda mau hakikat mau torekot mau maklipat mau syaraat sesuai dengan selera anda saya doakan mudah-mudahan semuanya sampai yang naik